Ini kita akan mempelajari tentang baby yoga atau yoga pada bayi. Jadi yoga ini memang bisa dilaksanakan untuk siapa saja, termasuk juga bayi. Nah, kemudian apakah gerakannya sama, hampir sama? Jadi gerakan yoga yang digunakan bayi dengan gerakan yoga yang dilakukan oleh kita orang dewasa ini hampir sama. Cuma memang bedanya disesuaikan dengan kemampuan bayi dan usia bayi. Karena dalam yoga nanti akan ada prinsip bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam melakukan yoga. Nah, baby yoga ini masih banyak dikembangkan. Dan di sini powerpoint yang kita pelajari kali ini tidak bisa mencangkup semuanya karena sangat luas sekali, sangat banyak. Dan dalam satu squen atau satu kali melakukan baby yoga itu bisa sampai beberapa jenis gerakan. Nah, di sini hanya contoh-contoh gerakan yang bisa dilakukan untuk baby yoga. Terus kemudian untuk memperdalam nanti ada sesi berikutnya yaitu demo untuk yoga sesuai dengan usianya. Nah, itu sendiri yoga saja itu sebagai salah satu contoh squen, satu squen, atau satu siklus yang bisa dikerjakan saat melakukan baby yoga. Sehingga kita harus banyak lagi membaca tentang baby yoga karena akan lebih banyak jenis-jenis baby yoga atau gerakan yoga yang bisa dilakukan dan dimodifikasi sesuai dengan kondisi bayi. Jadi, tidak saklek hanya pada checklist yang nanti di praktikum dilaksanakan. Nah, sekarang ini kita mau bahas lebih lanjut lagi tentang gerakan-gerakan yoga pada bayi yang bisa diterapkan. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang yoga pada bayi, kita perlu mereview ulang ya tentang tumbuh kembang, kemudian pengukuran antropometri, kemudian juga dengan pemeriksaan fisik pada bayi. Nah, kalau kita lihat terkait dengan pertumbuhan, tumbuh kembang itu kan diambil dari dua kata ya, ada tumbuh dan ada kembang gitu. Nah, pertumbuhan itu erat kaitannya dengan fisik, jadi sangat fisik banget gitu ya, dari kondisi tubuhnya yang bisa dipegang gitu. Nah, di sini kalau bayi kita bicara tentang berat badan ya, cara pengukurannya tentunya kita tahu kalau bayi ya berarti kita gunakan penimbang gitu ya, penimbang yang ditidurkan, juga bisa dengan ayunan yang seperti di posyandu gitu, atau apa namanya timbangan dacin ya itu, anaknya dimasukin di sarung gitu, atau mungkin ada modifikasi lain yaitu tempatnya itu tidak sarung, tapi dipakai kayak ayunan gitu ya, itu juga bisa, jadi biar anak nggak takut gitu. Terus kemudian ada juga, oh ya ini untuk pengukuran berat badan, pengukuran berat badan yang menggunakan digital pada umumnya ya, atau jarum itu biasanya bayi tidak menggunakan, maksudnya kain atau baju yang digunakan sangat minimal gitu, tidak boleh terlalu tebal ya, nanti malah justru lebih berat pada baju yang dipakai gitu. Tapi dibuat seminimal mungkin gitu. Terus kemudian terkait dengan panjang badan ya, kalau di bayi itu istilahnya panjang badan ya, bukan tinggi badan, karena identik kalau panjang badan itu, maaf, kalau tinggi badan itu berdiri gitu. Nah sedangkan bayi tentunya belum bisa berdiri, sehingga kita menyebutnya panjang badan. Nah, hal ini juga terkait dengan usianya ya, jadi dari referensi buku SDIDTK itu menyampaikan bahwa kalau kita mau mengukur panjang badan, itu bisa dilakukan sampai dengan anak usia 2 tahun. Kenapa gitu? Karena pada usia 2 tahun itu, anak bisa berdiri dengan tegak. Jadi sebelum 2 tahun, kita menggunakan istilah panjang badan dan cara pengukuran panjang badan. Kita tahu ya, pengukuran panjang badan itu dilakukan oleh 2 orang, satu pegang kepala, satu pegang pangkal kakinya ya, jadi bukan ujung kaki, jari-jarinya, tapi pangkal atau tumitnya. Terus kemudian kita juga mengukur lingkar kepala ya, Ini lingkar kepala, tentunya kita sudah hafal mulai dari dahi, atas alis, terus kemudian telinga, jadi ngelewatin kedua telinganya, dan yang pentingnya adalah bagian kepala yang menonjol. Jadi kadang ada anak yang memang bagian kepalanya ada yang menonjol. Nah yang menonjol itulah yang diukur, jadi nggak selalu lurus gitu ya. Jadi kadang ada agak miring gitu, karena menonjolnya kepala agak ke bawahnya bisa juga. Nah, terkait untuk perkembangan, ini erat kaitannya dengan kemampuan ya, kemampuan seorang bayi. Nah, kita bisa menuliskan kalau bayi itu usianya 0-12 bulan, itu definisi dari bayi ya, kalau dilihat dari usia. Nah, pengukurannya untuk mengukur perkembangan itu menggunakan KPSP, yang panjangannya, questionnaire, pra, screening, perkembangan ya, KPSP. Nah, apa sih yang diperiksa di situ? Ada gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemampuan dirian. Tentunya kita ingat bahwa ini ada item-itemnya sendiri, ada checklistnya sendiri ya, nanti bisa dicek lagi di bagian perkembangan dan pertumbuhan yang sesuai dengan SJDTK itu. Nah, ya. Jadi, hal-hal yang ini yang perlu kita review ya. Ya, selanjutnya kita mau mereview sedikit ya tentang pemeriksaan fisik bayi. Nah, di sini kita lihat ada pemeriksaan untuk tanda vital, tentunya ini tidak asing buat kita semua, karena ini tanda vital ya sudah sehari-hari ya, memang menjaminkan suatu kondisi tubuh seseorang, kita lihat dengan tanda vital, kita cek tanda vitalnya. Tanda vital kalau umumnya untuk orang diwasa kan ada empat ya, ada denyut nadi, kemudian pernapasan, kemudian suhu dan tensi. Ini kalau bayi tentunya tidak ditensi ya. Jadi, tiga item itu cukup untuk memperlihatkan atau menunjukkan tanda vitalnya. Terus kemudian, kenapa sih kita harus melakukan pemeriksaan fisik? Nah, tentunya hal ini lebih pada mengarah kita mencari atau menemukan ya, mendeteksi apakah ada kelainan yang dialami oleh si bayi itu gitu. Nah, tentunya kita pemeriksaan fisik karena tujuannya untuk mengidentifikasi kondisi bayi, makanya kita cek dari kepala sampai dengan kaki. Nah, ini seperti hampir mirip ya. Pemeriksaannya atau bagian-bagian yang diperiksa itu seperti pemeriksaan head to toe pada pemeriksaan orang diwasa, tetapi hal ini tentunya ya kalau bayi fokusnya akan berbeda gitu ya. Nah, ini kalau mulai dari gerakan atau postur tubuhnya gitu, dia tuh postur tubuhnya tuh yang normal atau memang dia mengalami hipertonus kayak gitu kan, jadi tegang yang berlebihan gitu ya. Bagaimana dengan tonusnya gitu, dia gerakannya apakah dia mengalami lethargi atau aktif atau mengantuk malas atau gimana gitu ya, kita cek gitu ya, tonusnya. Kemudian ada juga kita pemeriksa ekstremitasnya ya. Ekstremitas itu ada dua ya, dari atas dan bawah ya, tangan dan kaki gitu. Nah, ini bagaimana apakah normal atau ada yang mungkin, mohon maaf itu ada kelainan kaki gitu, atau tangannya gitu, atau jarinya ada lebih atau tidak gitu ya. Terus kemudian kita juga ngecek pada kulitnya. Nah, kulit ini dia, kita tahu kalau kita mengidentifikasinya kan terkait dengan dia pucat atau merah gitu ya. Ini seperti upgar score itu ya, jadi kita perhatikan. Kemudian tali pusatnya bagaimana ya, kalau bayi baru lahir gitu kan, baru saja dipotong tali pusatnya ya. Nah, itu kita cek apakah ada rembesan darah atau tidak gitu. Tapi kalau bayi yang sudah agak lama gitu ya, tali pusatnya dia belum lepas, beberapa hari usianya gitu, kita lihat ada bisa mengering dengan baik atau memang malah sebaliknya gitu, perlu perawatan atau tidak gitu ya. Terus terkait dengan rambut juga, kalau orang dibahasakan rambutnya gampang rontok atau tidak, atau warnanya itu menunjukkan dia mengalami kelainan pada gisi, kuarsior core gitu, atau marasmos gitu. Nah, kalau yang bayi itu lebih pada keadaan dari lanugonya gitu. Jadi, apa rambut-rambut halus yang menutupi atau ada di dalam tubuhnya gitu ya. Terus, kemudian, ini ada juga, kita lanjut ada wajah ya, bagaimana dengan wajahnya gitu ya. Kita lihat dari bentuknya, di dalam wajah itu kan ada bibir ya, ada hidung gitu. Apakah ada kelainan pada sumbing atau tidak, nah itu harus di cek pada wajahnya atau matanya seperti apa gitu. Nah, ini sebelum di mata ini ada tengkorak ya, tengkoraknya itu kan lebih pada nanti dia mengalami rawa atau tidak trauma persalinan gitu kan ya. Terus, ada terkait dengan mata, matanya itu normal atau dia mengalami ini ya, matanya kalau bahasa seharian itu juling gitu ya, atau ada masalah dengan matanya gitu. Kemudian di cek juga telinga, hidungnya, mulutnya dari wajah itu ya. Itu bagian kepala, kemudian di bagian lanjutnya di leher gitu. Apakah ada masalah di lehernya, atau mungkin ada kelainan pada di gondong atau kayak gimana gitu ya, banyak ya. Terus, kemudian di abdomen gitu, di permasalahan di punggungnya bagaimana, apakah ada permasalahan kelainan skoliosis atau lortusi pada punggungnya itu ya gitu. Atau memang ada spina bifida, nah itu biasanya kita jadi bahan perhatian buat kita ya. Terus, kemudian juga genitaliannya dalam kondisi yang normal gitu ya, kita cek alat kelaminnya gitu. Apakah baby yoga itu? Jadi, kalau kita mau perhatikan satu kata-perkatanya ya, berarti logikanya yoga yang dilakukan pada bayi gitu ya. Nah, untuk apa sebenarnya yoga kok dilakukan pada bayi? Pada prinsipnya adalah kita melakukan suatu gerakan fisik untuk bayi. Khusus untuk yoga ini, untuk meningkatkan kelenturan otot-otot bayi. Terus, masalahnya kenapa kelenturan otot bayi ini mesti dipertahankan, atau dilakukan, dijaga supaya tetap lentur. Nah, ini sama kalau kita tidak olahraga, kondisi badan kita akan terasa capek, susah digerakkan gitu, sakit gitu ya. Nah, tapi kalau dengan dilakukan yoga bayi, ini meningkatkan kelenturan otot bayi. Sebenarnya ini prinsipnya sama dengan yoga orang dewasa, untuk melenturkan dan menguatkan otot dan tulang bayi, orang yang melakukan yoga itu. Nah, untuk sebenarnya, apakah hanya dilakukan yoga saja? Tidak. Sebenarnya kalau kita mau melihat lebih detail lagi, gerakan fisik atau sentuhan fisik yang dilakukan oleh bayi itu dapat memberikan simulasi kepada bayi, dan memberikan kekuatan fisik untuk bayi. Kemudian selanjutnya, olahraga yang menyenangkan bagi bayi dan ibu. Jadi, yoga ini tidak hanya dilakukan untuk bayi saja, tapi bisa dikombinasi melakukannya antara ibu dan bayi. Itu banyak sekali contoh-contohnya di YouTube. Nah, apa saja sih yang harus tujuannya kok melakukan berdua begitu? Nah, ini salah satunya adalah untuk meningkatkan ikatan batin ibu dan bayi. Kalau kita bicara tentang ikatan batin ini, memang sangat luas. Bahkan di pijat bayi pun, kita juga dengan tatapan mata akan meningkatkan ikatan batin ibu dan bayi. Demikian juga pada saat yoga. Pada saat melakukan yoga, mata ibu atau mata fasilitatornya yoga itu juga harus menatap, memperhatikan bahwa ini loh, waktuku untukmu. Ya, baiknya sih memang yang melakukan adalah ibunya, sehingga ada ikatan batin. Tapi kalau ibunya belum bisa, bisa diajari oleh terapisnya atau fasilitatornya. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah kontak mata antara bayi dan ibunya, sehingga ada ikatan batin. Kemudian ada gerakan yang dapat mensimulasi keterampilan motorik bayi. Ini karena ada gerakan yang diberikan kepada bayi, sehingga kelenturan kemampuan bayi itu bisa lebih meningkat, sehingga kita sebut mensimulasi. Satu contoh, seandainya bayinya belum bisa tengkurap, terus kita motivasi untuk bisa tengkurap. Terus ada bertanya, yang lupukkan motivasi untuk tengkurap tidak hanya pada yoga, betul. Jadi, untuk gerakan yang lainnya juga bisa. Sorry, untuk pijat bayi atau gym, baby gym itu juga bisa. Senang pada bayi. Nah, ini kita lihat, makanya apa yang membedakan, yaitu penggunaan gerakan dalam yoga ini loh, yang membedakan olahraga yang lain. Sehingga ada salah satu video yang nanti kita bisa saksikan. Jadi, videonya itu mirip dengan melakukan yoga pada orang dewasa, tapi ini dilakukan pada bayi. Tapi sekali lagi, tetap tidak boleh ada paksaan. Untuk gerakan yoga yang khusus untuk bayi, ya ada juga. Untuk mengeluarkan angin, untuk memstimulasi bayi yang masih kecil itu ya ada. Jadi, tidak bisa kita terapkan. Pokoknya, ini ada gerakan juga, kita terapkan pada siapa saja, pada bayi saja. Siapa saja pasti bisa. Itu yang tidak juga ya. Jadi, kita perhatikan usia, kemampuan, dan fungsi dari gerakan yang kita pilihkan untuk bayi itu melakukan. Kemudian, gerakan olah fisik yang dilakukan dengan lembut. Jadi, ingat, kita melakukannya kepada bayi. Jangankan kepada bayi, orang dewasa juga, kita harus melakukan dengan hati-hati dan lembut. Kalau tidak, nanti bisa cedera. Nah, ini yang harus kita perhatikan, gerakan dengan lembut dan tepat. Nah, keuntungan untuk bayi ini apa sih? Nah, ini bisa kita lihat pada slide ya, membantu bayi beradaptasi dengan lingkungan. Jadi, lebih bisa, apa, menyadari kondisinya, ini bagaimana ini rasanya terbang. terus kemudian, merangkak, membantu, apa, dan dia paham akan lingkungan yang dilakukan, gitu. Untuk dia bisa bernafas, ada udara yang masuk ke tubuh, ya, jadi, bu, kalau mengajari bernafas, bagaimana ya? Kita mencontohkan, apa yang harus dilakukan. Jadi, kalau saat ini, tarik nafas, sehingga kita berikan contoh, tarik nafas, kemudian, lembuskan. Jadi, nanti, bayi biasanya akan refleks, mencontoh. Ya, sekali, dua kali mungkin dia tidak melakukan, atau tidak menghiraukan, tapi beberapa kali, dan terus secara kontinu kita terapkan, dia akan mencontoh, melihat dan mencontoh. Kemudian, merangsang perkembangan bahasa pertama, dengan sentuhan. Nah, sentuhan ini sangat penting ya, untuk bayi. Karena di dalam bayi, pada perkembangan dan pertumbuhan bayi, sentuhan ini sangat diperlukan. Nah, bagaimana di dalam yoga ini, bisa mendukung? Oh, sangat mendukung sekali. Karena, di dalam yoga, kita melakukan, meminta bayi, untuk melakukan satu gerakan. Menolong bayi, untuk memberikan, contohnya, seperti posisi kanguru. Kanguru, nanti kita bisa lihat, itu kan, kita memegang bayi dengan tepat. Kemudian, seperti, macan yang, lazy lion, dia, bermalas-malasan gitu ya. Jadi, lionnya, malas-malasan, berarti ada di tangan, sentuhan, kemudian, sapaan, itu bisa, membantu perkembangan, bayi. Kemudian, bayi merasa disayang, dan dihargai, dan juga merasa aman. Nah, ini, jelas sekali ya, dengan, kita memberikan sentuhan, mengajak bicara, memberikan, apa, contoh-contoh, kata-kata, ngajakin bicara, melihat, pandangan mata, merespon, apa yang dilakukan, itu kan, berarti, seperti kita lah kan, kita juga merasa dihargai, disayangi, diperhatikan gitu ya. Sehingga, rasa sayang, dan dihargai itu, menimbulkan rasa aman. Oh, kalau saya dengan, ibu, ini kok ngerasa enak, kok ternyata ini memang ibu saya gitu. Atau, saya ngerasa nyaman dengan, apa, orang tua, wanita tua ini, oh ternyata neneknya, dia mungkin lebih nyaman dengan neneknya. Nah, itu kan karena, perbedaan, sentuhan, atau perbedaan, rangsangan yang diberikan. Kemudian, meningkatkan relax, betul sekali ya ini, karena, kalau, salah satu keuntangan yoga itu, dengan, badannya lentur, setelah olahraga, kita saja merasakan juga relax gitu. Nah, ini sama juga yang dialami oleh bayi. Kemudian, meningkatkan kualitas tidur. Ini memang sudah terbukti, baik, dari pijat, maupun dari yoga, ini, ini memang, ada peningkatan kualitas tidur, karena tubuhnya, lebih relax, lebih nyaman, sirkulasi, darahnya juga, lancar, karena kan, kita melakukan gerakan ya, memberikan gerakan kepada bayi, sehingga, ototnya lebih lentur, tidak pegel-pegel, kemudian, sirkulasi, darahnya juga baik. Nah, ini juga meningkatkan kualitas tidur. Nah, terus, kalau kualitas relaxnya meningkat, merasa dihargai, tidurnya juga, lebih baik, dan, itu akan, menghindari, stress, gitu, membantu bayi, menghadapi stress. Jangan dikira, bayi tidak stress, ya, bisa jadi, dia stress, karena apa? Stress karena, tidak terlalu diperhatikan stress, karena badannya sakit. Nah, karena pegel-pegelnya, dia juga stress, jadi rewel, itu. Nah, yoga baby ini juga, bisa mengurangi kolik, ya, kolik itu rasa sakit yang, sangat, tidak enak ya, pada perut, kemudian, ada konstipasi, atau meriang. Ini hampir mirip juga, gerakannya, dengan bejat bayi, jadi, tidak usah, tidak usah, bingung, ini kok, hampir mirip, yang jelas, prinsip kita adalah, satu, menerapkan, kalau baby yoga, kita terapkan sesuai dengan, gerakan yoga, kemudian, ada modifikasi, yoga, untuk, yang khusus, meng bayi, karena, kita sesuaikan lagi, dengan usia, dan kemampuan bayi. Terus, yang ketiga, ya, namanya, simulasi fisik, ya, hampir-hampir mirip, saya kira, itu tidak masalah, yang penting, kita tahu, realnya, mana yang mau kita, lakukan. lanjutan dari, keuntungan, baby yoga, ya, selanjutnya adalah, memperkuat, pencernaan, dan pernafasan, serta, sistem imun, ya, pasti akan terpengaruh, karena, dengan adanya, yang tadi, mau mengatasi kolik, itu kan, berarti pencernaannya lebih lancar, pernafasan, pasti, karena, kita menggerakkan, tubuh bayi, kemudian, kita ajarin, dia bernafas, kan, tentunya juga, penapasan, jadi, lebih baik, dengan penapasan baik, sirkulasi darahnya baik, meningkatkan, sistem imun juga, jadi, sangat berkaitan, kemudian, menstimulasi, sistem sirkulasi, dan, keseimbangan, saraf, nah, ini, juga, apa, sangat berpengaruh juga, dari, sirkulasi, yang tadi saya sampaikan, kemudian, juga, keseimbangan, saraf, saraf, karena ada sentuhan, ada, stimulasi, yang diberikan, gerakan-gerakan, yang digerakkan, untuk bayi, melakukan, itu kan, juga akan, merangsang, dia lebih, baik lagi, tubuhnya, juga, menstimulasi, sistem limpa, ini, terkait dengan imun juga, nah, terus, kemudian, membantu pertumbuhan, dan pengembangan kognitif, seperti yang tadi dijelaskan, ya, memang, karena, yoga ini, ya, dapat membantu bayi, menstimulasi pertumbuhannya, kok bisa pertumbuhannya, oh, dengan, apa, pencernaannya dia baik, kemudian, penapasannya baik, makannya, jadi, meningkat, makannya, napsu makannya, kemudian, keinginan dia untuk menyusu, karena habis olahraga, dia harus, lebih banyak menyusunya, itu kan, akan, mempengaruhi pertumbuhannya, meningkatkan berat badannya, tapi, bagaimana dengan perkembangan, oh, perkembangan pasti, karena dengan tatap muka, ada bonding attachment, ikatan, antara ibu dengan anak, kemudian, ada juga, gerakan, yang mensimulasi, dia bisa, tengkurap, atau menyanggak kepala, nah, itu kan, meningkatkan, kemampuan, perkembangannya, dia, juga, kognitif, kognitif juga, kognitif, karena kita mengajak bicara juga, gak mungkin kan, pada saat, yoga, kita, diem aja gitu, tapi, kita bisa, sekaligus, memberikan, pengetahuan, cerita, kita, bicara, kepada bayinya, kemudian, mengembangkan, kewaspadaan, dan koordinasi tubuh, nah, maksudnya, kewaspadaan bagaimana, ini lebih, pekaya, jadi, dengan gerakan yang bagus, dengan tubuh yang bagus, dia, dengan, rangsangannya juga, dia baik, karena sarafnya juga baik, kan, jadi, rangsangannya tahu, ini ada kondisi seperti ini, jadi, saya harus, melakukan apa nih, gitu, nah, itu, terjadi juga, untuk yoga, bayi, terus, meningkatkan, kebakaan kulit, nah, ini, karena, ini, berpengaruh pada saraf tadi, sehingga, kulitnya juga, berpengaruh, kemudian, memperkuat, tulang, otot, ligamen, dan sendi, ini, pasti, akan, berpengaruh, karena, kita memberikan, gerakan, kemudian, kakinya, dipegang, ditekuk, diputar, nah, ini kan, berarti, membantu ototnya, tulangnya, ligamennya, untuk lebih kuat lagi, karena, diberikan latihan, kemudian, apa, keuntungan bagi orang tua, ini, pertama, meningkatkan, kepercayaan diri orang tua, dan kompeten menangani bayi, jadi, orang tuanya, lebih bisa dekat, nah, ini kan, kepercayaan diri, lebih meningkat, terus, orang tuanya, lebih tahu, tentang bayinya, daripada, orang lain, terus, kemudian, membantu orang tua, memahami bahasa, non-verbal bayi, nah, ini benar sekali, karena, setiap orang tua, pasti, lebih mengenali, bahasa, non-verbalnya bayi, oh, kalau dia seperti itu, anu itu, pengen, ke kamar mandi itu, atau, dia pengen digedong, tuh, karena, bahasa verbal, bisa, kalau gitu, kalau setiap orang tua, bisa mengenali, kita enggak usah, melakukan yoga, oh, tidak, maksudnya, dengan kita melakukan yoga, berarti kan, ada, kedekatan yang lebih, daripada orang yang tidak melakukan yoga, gitu, nah, dengan kedekatan yang lebih, kita tatap muka, kita melakukan gerakan, komunikasi, itu kan, berarti, membuat, bayi, gerakan bayi, itu dikenali oleh orang tua, lebih dikenali, gitu, ya, kemudian, membuat, orang tua, relax, dan gembira, bersama bayi, oh, ini, benar sekali, karena, dalam melakukan yoga, memang kan, memang kan, sebaiknya dilakukan oleh orang tuanya sendiri, jadi, bagaimana kita melakukan pada, apa, bayi, dan, komunikasi, nah, ini orang tuanya kan melakukan, melihat, dengan tepat, gitu, dengan lebih, tahu, lebih nyaman, terus meningkatkan kedekatan, pasti, dengan, apa, melakukan, gerakan bersama, melakukan yoga, melakukan aktivitas bersama dengan anak, pasti akan meningkatkan kedekatan orang tua dengan bayi, kemudian, meningkatkan hubungan, hubungan kuat, orang tua dengan bayi, jadi, hubungan kuat, orang tua dengan bayi, jelas, yang tadi, ikatan batin tadi, dari tatap muka, dari bahasa, dari cara memperhatikan, itu, menengkatkan hubungan yang kuat untuk bayi, kemudian, mendukung proses laktasi, oksitosin meningkat, nah, kok bisa apa hubungannya, ini sama prinsipnya, setelah melakukan yoga, bayi, merasa lapar, maka, dia akan, apa, minta asih lagi, padahal prinsipnya adalah, semakin banyak asih dikeluarkan, semakin banyak produksinya, nanti, semakin tinggi juga proses laktasi, semakin lancar, dan bayinya, pertumbuhannya bagus, proses laktasinya berhasil, asih eksklusifnya berhasil, dengan telaten, diperhatikan, nah, ini saling mendukung, kalau laktasinya bagus, berarti, oksitosinya juga baik juga, nah, ini kan ada, apa, hubungan, timbal balik ya, jadi, satu gerakan, satu niatan, oh, saya mau melakukan baby yoga, untuk anak saya, nah, itu, akan berpengaruh banyak sekali, ini pentingnya, bagaimana, kita menyampaikan kepada masyarakat ya, dan kita juga harus tahu, apa sih baby yoga, kita tahu dulu, kemudian, kita bisa belajar lebih lanjut dulu, setelah kita, bisa, baru kita ajarkan kepada orang tua, bagaimana pentingnya, memberikan stimulasi, sekali lagi, stimulasi ya, stimulasi tidak hanya, yoga, tetapi juga, bisa pijat, bisa juga jimbol, bisa juga, tindakan yang lainnya, yang jelas adalah, kalau yoga, jelas, ada, stimulasi fisiknya, stimulasi psikologis, juga ada, karena saling bertatapan, saling berbicara, saling mendengarkan, nah, itu, stimulasi, yang diberikan, hal yang harus diperhatikan, dalam yoga ini, kita perhatikan, satu, lakukan dengan hati gembira, jadi, tidak bisa kita melakukan yoga, dengan marah-marah, cemburu sama anak, itu enggak, jadi perbaiki hubungan dulu, dengan anak, kemudian, baru, kita bisa melakukan yoga, yoga juga, apa, prinsipnya adalah, bukan dengan kemarahan, kecemburutan, tapi, yang positif ya, untuk dilakukan, jadi hatinya harus gembira, dan juga tidak boleh ada paksaan, tentunya, terus, kemudian, lakukan saat mood baju baik, jadi kalau moodnya enggak baik, itu contohnya, bangun tidur, bangun tidur, masih dalam kondisi antara, ngantuk dan, terjaga, gitu ya, masih males-malesan, terus kita tiba-tiba, ya kita melakukan yoga, ya, masih anak enggak mau, kalau bayi mungkin, masih, ini ya, tidak bisa, menolak komentarnya, tapi kalau sudah, agak besar, usia satu tahun, contohnya, kan dia sudah punya keinginan sendiri, nah, nanti bisa, berantem, malah gitu, malah enggak baik, prinsip utamanya tadi kan, melakukan dengan gembira, jadi pertama, kita bangun, suasana yang gembira dulu, terus, kita berikan, gerakan yoga, juga dengan gembira, tidak boleh dengan, paksaan, gitu, nah ini, jangan paksa bayi, melakukan satu gerakan, nah ini ya, seperti yang tadi, saya sampaikan bahwa, memang, melakukan yoga itu, tidak boleh ada paksaan, kita melakukan, seoptimal mungkin, iya, lakukan, seoptimal mungkin, tanpa memanjakan tubuh, tetapi tidak boleh paksa, nah ini agak sulit ya, tapi itu yang, bedanya gimana, kita lakukan dengan optimal, tapi pada saat bayi tidak nyaman, ya sudah, kita jangan paksakan, seoptimal mungkin dilakukan, tapi tidak boleh memaksa, kemudian, lakukan dengan lembut dan perlahan, nah ini prinsip utama, memang harus dipegang ya, karena, kalau tidak perlahan, tidak dengan tepat, nanti bisa menyebabkan, cedera, demikian juga dengan orang dewasa, terus kemudian, lakukan kontak mata, nah ini, lagi-lagi kontak mata, kontak mata, dan kontak mata, karena apa, dengan kontak mata, bayinya lebih fokus kepada kita, dia lebih diperhatikan, sehingga dia memperhatikan kita, kemudian, ajak bayi berinteraksi, selama yoga, nanti banyak sekali, contoh-contoh, gerakan yoga, yang dilakukan bersama, dengan ibunya, itu, akan ada interaksi, kita bisa saksikan, salah satu contohnya nanti, apa saja yang diperlukan, untuk melakukan yoga bayi, nah hal-hal yang perlu disiapkan adalah, pertama, ruangan harus bersih, jelas ya, jadi ada space, yang bisa kita lakukan, ada ruang, sebidang ruang, yang bisa kita pakai, dan itu bersih ya, karena namanya juga yoga, tentunya tidak dilakukan di atas, tapi di lantai, dengan matras, terus kemudian, ada sirkulasi udara yang baik, ya ini pasti, karena sangat dibutuhkan ini, karena apa, kita melakukan yoga kan dengan, pengolahan nafas, kita melakukan gerakan dengan tepat, nah ini, sehingga kita butuh sirkulasi yang baik, kemudian, tersedia matras, nah ini matras yoga wajib ada ya, matras yoga kan tidak terlalu besar, sehingga namanya bayi kadang, lari ke sana, atau geluntung ke sana, kemari kalau yang sudah bisa merangkak gitu, nah ini kita, fasilitasi dengan ruangan yang bersih tadi, lantai yang bersih, kondisi yang bersih, dan agak luas ya, jadi bisa lebih nyaman, kemudian bisa didukung dengan musik, musik relaksasi, nah ini biasanya, karena yoga kan, tubuh kita semakin lentur, gerakannya nyaman, didukung dengan, musik yang menenangkan juga, nah ini juga mendukung penting ya, kemudian ada suhu yang tepat, suhu yang tepat itu tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin, nah untuk melakukan yang pas, waktu yang tepat, itu bisa kita lakukan pada pagi atau sore hari, sehingga, karena yoga kan, menghasilkan panas, untuk kalor dalam tubuh ya, ini nanti, kalau kita lakukan siang hari, tentunya kan semakin tidak nyaman buat bayi, sehingga kalau pagi hari, udara masih sejuk, masih segar, suasana hening, dan nyaman, bisa kita lakukan sesuai dengan, waktu, sehingga suhu ruangan, itu harus cepat, kemudian, pakai pakaian yang nyaman, bisa pakai kaos, atau mungkin, ada beberapa yang memang, tidak menggunakan, jadi, sekaligus mau dilakukan pemijatan, nah itu, bisa juga tidak pakai gitu ya, tapi, pada umumnya sih, ada yang pakai gitu, kemudian, aromaterapi, ini opsional ya, pilihan, kalau memang, apa dirasa itu mendukung, silahkan, tapi kalau tidak pun juga, tidak masalah juga, nah, ini ada gambar, yang menunjukkan, orang tua, yang melakukan, atau ibu, yang melakukan yoga, bersama dengan bayinya, di sini kita lihat, dari gambar ya, bahwa ada ketatapan mata, antara ibu dengan anak, ada interaksi, antara ibu dengan anak, meskipun, ada gerakan yoga, yang dilakukan, nah ini juga, apa, suatu upaya, sehat bersama, karena melakukan yoga bersama, anak akan meniru orang tua, dengan mudahnya, karena, ibunya, juga sehat, karena dia juga melakukan yoga, bersama dengan anaknya, juga nanti akan keikut, melakukan yoga juga, nah ini gambarnya ya, jadi, kita bisa lihat, memang ada yoga yang, memang ibu dan anak, bersama-sama, ada yoga yang, untuk bayi, ini banyak sekali, youtube-nya, videonya di youtube, when I show you, hew, aku sampai ke airport, sampai keป expose,